Kita bertemu lagi kali ini dalam Pelabuhan Korea Selatan Beri peringatan ke Korut Jadi apa pula ini kan Korea Selatan, Korea Utara Sebuah kapal Indo-Amerika Serikat Tiba di pelabuhan Korea Selatan Korsel pada Jumat Tanggal 23 sebulan 9 waktu setempat Ini menjadi kunjungan pertama Dalam 4 tahun terakhir Kapal Indo itu akan bergabung Dengan kapal-kapal perang Korea Selatan Dalam hal Dalam aksi Unjuk kekuatan militer Yang dimaksud untuk mengirimkan Peringatan kepada Korea Utara Demikian dilansir Reuters Jumat 23 bulan 9 USS Ronald Reagan Dan kapal Beberapa kapal mitr lainnya dari pasukan serbu yang mendampinginya Telah berlabuh di pangkalan angkatan laut yang ada di Pelabuhan Busan, Korea Bagian Selatan Kedatangan kapal itu menandai pengarahan paling signifikan Namun juga dilakukan di bawah dorongan baru Untuk memiliki lebih banyak aset-aset strategis yang berkemampuan nuklir milik AS Untuk beroperasi di kawasan tersebut Untuk menangkal korut Presiden Korsel Yun Suk Yul telah mendorong dilakukannya lebih banyak latihan bersama dan aksi untuk Kekuatan militer lainnya sebagai peringatan untuk korut yang awal tahun ini melancarkan sejumlah uji coba rudal Para pengamat menilai peloyong yang juga tampaknya tengah bersiap melanjutkan uji coba nuklir untuk pertama sekalinya sejak tahun 2017 Jadi, rupanya Koreatan dan Korea Utara semakin memanas ya Karena Korea Utara ingin mencoba senjata nuklir barunya Sehingga membuat Korea Selatan dan Amerika Serikat marah dan mengirimkan kapal induknya Jadi hal ini sudah berlangsung lama ya Antara Korea Utara dan Korea Selatan Korut sebelumnya selalu mengancam pengarahan militer AS Dan latihan gabung AS Korsel yang dianggapnya sebagai latihan perang Dan bukti kebijakan bermusuhan oleh Washington DC dan Seoul Kunjungan kapal induk AS USS Ronald Reagan ke Busan ini menjadi yang pertama Dilakukan oleh kebuah kapal induk AS ke Korsel sejak tahun 2018 Pada tahun itu, kedua negara yang bersekutu menunda banyak aktivitas militer gabungan di tengah upaya-upaya diplomatik untuk melibatkan Korea Utara Jadi itulah tadi berita ya bahwa Amerika Serikat telah mengirim kapal induk USS Ronald Reagan ke pelabuhan Busan di Korea Selatan Untuk mengantisipasi serangan ataupun uji coba nuklir Korea Utara Barangkali ini saja dulu ya Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Terima kasih